bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini servisan printer Canon 2770 yang mana printer ini baru ya baru beberapa hari belinya tapi infusnya tentanya turun ya ini infusnya tentanya turun kita benerin penataan infus sehingga tidak mudah turun ya pertama kita ini kita lepas semua kita ganti model penataannya biasanya seperti ini karena penataannya enggak rapat Hai ya kurang api tak rapat sehingga tinta mudah turun Hai dan rawan nyangkut juga bisa kalau penataan seperti ini ya itu nanti ke depannya rawan nyangkut juga bisa ke dari paketnya ya kita lepas ambil keningnya hai 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 ya kita ambil sekturnya atau labelnya kita kembalikan lagi kita copot L nya kalau belum terbiasa ini warna merah ini kuning ini biru berarti ini kebalik biru sini terus kuning oke kita ambil warna merah dulu merah terus tiru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita pasang warna hitam ini ya selamat menikmati seperti ini ya warnanya kesana ini hitam warna oke ini kita biarkan dulu oke terus kita sekarang kesini kalau sudah yungkusan kalau sudah yungkusan biasanya ini dikeruak yang tempat warna hitam eh warna merah yang ini ya atasnya ini 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 biasanya dikeruak untuk tempat masuknya kenini kalau tidak dikeruak biasanya kartrinnya nanti tidak ada tag oke kita ini 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 kita patahin biar nanti gak mencet infusan ini kalau infusannya infusannya kepencet nanti pintanya tidak akan ngalir dengan lancar karena karena kepencet oke terus itu kita korak biar rapi yang kedua ini yang kartrin warna yang ini kita patahin biar enggak kena selangnya kalau kena selangnya nanti pengaruh dihasil lebih jelik-jelik ya loncat-loncat hasilnya ini sudah selesai yang selanjutnya kalau mau ditambah biar tambah rapat pakai MG ya keningnya ini pinggirnya ini ini pinggirnya ini di LTQ dikit aja jangan banyak-banyak kalau nanti keningnya masih diperlukan lagi mudah dicabut kalau kebanyakan ngasih MG nanti sobek kalau masih diperlukan lagi sobek harus mengganti yang baru dikit aja untuk ngerapatin aja kita biarin ring dulu ya selanjutnya kita pasang penyang penyangga tintanya pakai ini plastik seperti ini kita tempel disini untuk penyangga penyangga selangnya alin tembak privas terima kasih sobek w mixer Hai aku hatinya namanya biar gak gampang lepas Hai aku hatinya namanya biar gak gampang lepas Ayo kita biarkan sampai kering dulu Oke udah kering ya terus kita patahin pojokan ini kita patahin ya ini tadi udah sampai patahin lupa video kan put patahin segini ya ya tempat nanti tempat keluarnya selang kalau nggak dipatahin nanti kecepit selangnya kecepit lalu kecepit nanti pintanya susah ngalir Oke kita pasang ini aduknya top kita ganjel pakai lakban ini masukkan sini nanti ya ganjel pakai lakban biar tersebut dengan kuat ini ya hai 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 oke Hai top ini kita lekatkan di tempat sandarannya yang kita buat tadi ya kita lem bakar atau lem tembak tapi sebelumnya dikasih lakban dulu biar ketika dilem tembak selangnya enggak meleleh atau ketika dilem bakar selangnya enggak meleleh terima kasih hai hai baik-baik hai hai tunggu keren dulu ya ini sebaiknya di lem tembak juga ya abungin ke sini biar enggak mudah jatuh Hai kalau enggak cuma diantakan double tip biasanya gampang jatuh nanti sejumur biar 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 selamat menikmati sudah penataan infus selesai ini sudah pering caranya seperti ini kita coba penutup pintunya kita ganti open terus kita head clean kalau di head clean naiknya cepat berarti sudah rapat tapi kalau di head clean naiknya susah berarti masih ada yang mewes kurang rapat atau bocor angin tunggu bentar di install driver nya kita head clean lewat aplikasi bawaannya printer di maintenance itu ya di depth cleaning oke nah ini sudah mulai naik ya kita head clean satu kali dua kali tidak usah saya butuhkan biar durasi nya tidak terlalu panjang dua kali tiga kali biasanya sudah sampai atas kalau normal oke tentanya sudah sampai ke atas kita coba buat bring kalau sudah rapat kalau sudah rapat biasanya ya biasanya tinta ini tidak mudah turun ya turun sebatas segini wajar tapi kalau turunnya sampai sini berarti bocor oke kita coba buat print oke oke jadi seperti itu caranya ya kalau mau nambah sistem pembuangan video tutorial cara membuat sistem pembuangan tinta pada printer ini sudah ada bisa dicari di channel saya ini sudah lengkap insyaallah ya semoga bermanfaat ya oh ya ini fungsi tadi dipatahin itu tempat keluarnya selang ini sehingga selang tidak bercepit ya kalau bercepit nanti jalan nyatinta pun akan tidak lancar atau berhambat dan ya semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati